Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Yulia Fadila Puput Andraini dari Manisat Pupu Puan Ngeke jurusan Tata Pusana Di sini saya akan menyampaikan hasil karya akhir yang telah saya buat berjudul Gaun Pesta Muslimah Variasi Lengan Pals dengan menggunakan aplikasi Ibis Pen Dalam pembuatan karya akhir ini saya dimimpin oleh Ibu Bangal Mika Fitriani SPD Yang merupakan guru Tata Pusana di Madrasah kami Pembuatan rungsana ini terinspirasi dari banyak wanita yang berminat menggunakan gaun dalam berbagai acara Baik acara formal maupun non-formal Seperti Besta Pemingkahan, Telefoni, Besuda, dan acara keagamaan Rungsana jenis gaun ini dinilai mudah dipakai dan dipakai-makankan Pada hari ini saya menggunakan bahan tile kombinasi satin Rungsan Masalah Bagaimana cara membuat desain gaun secara digital Bagaimana pola yang dipakai untuk pembuatan gaun ini Dan bagaimana prosedur pembuatan gaun ini Tujuan Untuk mengetahui teknik membuat desain gaun secara digital Untuk mengetahui pola yang dipakai pada pembuatan gaun ini Dan untuk mengetahui prosedur pembuatan gaun ini Manfaat, dapat mewujudkan dan mengembangkan kreativitas dalam membuangkan karya akhir di bidang tata busana. Dalam membuat desain busana ini, saya menggunakan e-Dispend yang merupakan salah satu aplikasi membuat desain digital yang bisa diakses menggunakan HP. Aplikasi ini mudah dioperasikan oleh permula, sebab dalam aplikasi ini banyak fitur yang mudah dan menarik untuk diaplikasikan pada pembuatan desain. Prosedur membuat desain. Pertama, buka aplikasi e-Dispend. Kemudian, buat lembar desain baru. Lalu, menentukan ukuran layar. Kemudian, memilih layar. Lalu, masukkan gambar skitsa untuk pola desain. Dan mulai mendesain menggunakan tools di pen halus. Begini hasil jadinya. Untuk mengeblok bagian desain menggunakan bucket tools. Dan untuk mengarsir bagian tile menggunakan kuas bulat sudut. Kemudian, menggambar motif pada gaun. Yaitu, memilih tools di pen halus. Kemudian, mulai menggambar motif. Dan beginilah hasilnya. Lalu, klik panah dan simpan sebagai PNG. Dan begini hasil jadinya. Berikut ini proses pembuatan produknya. Mulai dari membuat pola, kemudian memotong kain, menjahit, dan terakhir finishing. Dan ini, hasil jadinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.